membawa rokok juga 3 slop, aman, sambal kacang, bawa 2 kilo, kan juga sweater, counterpin, ataupun koyok untuk boyok, dan nomor HP di Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudi Si, PMI Korea Kreatif nah teman-teman, jadi seperti judul di atas ini, jadi juga banyak banget teman-teman itu yang request mas tolong bikinkan apa saja sih yang akan dibawa teman-teman yang mau terbang ke Korea oke lah kalau begitu, yang pertama kali ya tentunya kita harus bawa koper dan untuk kopernya ini ada maksimalnya juga, tergantung mas KP-nya yang akan kita tumpangi nanti semisal Garuda biasanya itu 30 kilo, dan semisal Korean Air itu 28 atau 27 gitu teman-teman ya pokoknya sekitaran 27 sampai 30 kilo, itu ya tergantung mas KP-nya dan tergantung di pengumuman BP-2MI tetapi biasanya teman-teman itu yang masih baru mau terbang ke Korea itu, bawaannya tidak sampai 20 kilo biasanya ya, nah maka dari itu di video ini juga saya akan kasih tips-tipsnya apa saja sih yang harus dipersiapkan dan dibawa ke Korea pertama kalinya oke lah kalau begitu, jadi sebelum terbang itu kita harus melihat di bulan apa sih kita akan terbang kenapa Pak seperti itu? ya, karena di Korea ini ada 4 musim musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin di antara 4 musim tadi, kita juga harus menentukan pakaian mana sih yang harus kita bawa ke Korea Selatan jadi untuk musim dingin, biasanya di Korea itu diawali bulan 9 akhir sampai bulan 5 akhir untuk puncak-puncaknya biasanya akhir tahun dan awal tahun bulan 12 sampai bulan 1 itu biasanya puncak-puncaknya musim dingin di Korea selepas itu biasanya masih dingin sampai bulan 5 akhir setelah bulan 5 ketemu bulan 9 lagi itu musim panas dan puncak-puncaknya bulan 7 sampai bulan 8 musim panas di Korea asli, panasnya, wis, full teman-teman apalagi saat ini kan saya bikin video ini musim panasnya Korea di pabrik kemarin itu sampai 40 lebih, masih lebih teman-teman wis, dan asli kalau musim panas ugal-ugalan dan kalau musim dingin, wis, jangan lebih ugal-ugalan lagi kemarin itu sampai minus 18 derajat, wis kebanyakan 18 derajat itu seperti kita di dalam kulkas di freezer-nya untuk pembuatan es itu, wis, jadi membeku ya kan top lah pokoknya oke, kita masuk ke bawaan kita yang pertama kali, ya tentunya kita membawa baju ataupun celana ini yang saya omongin masalah musim dingin dulu ya jadi kita harus persiapkan juga sweater tentunya saya dulu zaman pertama kali ke Korea juga mempersiapkan sweater juga saya bawa 2 sweater, itu sudah aman satu dicuci, satu dipakai, nah seperti itu bergantian ya kan yang kedua tentunya ya kita harus memakai kaos juga karena kan tidak seterusnya kita memakai sweater juga untuk kaos seperti ini kita bisa bawa 2 atau 4 dan kita di Korea ini juga tidak melulu memakai jaket ataupun sweater jika musim dingin karena di setiap ruangan Korea itu pasti ada nalonya ataupun pemanas ruangan, jadi jangan khawatir ya untuk celana, sebenarnya kita bawa celana 2 saja sudah cukup jika teman-teman mau lebih juga tidak masalah tetapi saran saya, untuk masalah pakaian ini kita bawa secukupnya saja kenapa? ya karena di Korea sudah tahu kan teman-teman di video-video saya sudah banyak banget saya bikinkan video belanja baju ataupun belanja barang bekas di Korea jadi jika teman-teman suka dengan barang bekas ataupun barang bekas yang branded ada di domyo kemarin, ada di video ini untuk belanja barang bekas di Korea bahkan saya kemarin dapat sepatu itu hanya 10.000 won kalau di rupiah kan ya sekitar 110-an ribu lah kurah kan? kalau kita bisa memilih, bisa tahu barang bekas yang branded itu pasti dapat yang oke-oke teman-teman di sana dan di Korea ini untuk masalah baju pakaian wesh pokoknya banyak banget teman-teman untuk obralan-obralan ada di video ini ataupun di channel youtube rudisi ini sudah banyak banget saya bikinkan videonya silahkan di cek oh iya untuk teman-teman terbang ke musim dingin ini harus persiapkan juga bawa kupluk biasanya kalau musim dingin itu wesh kuping ini teman-teman telinga ini tidak kuat untuk dinginnya saking dinginnya kuping ini menjadi merah dan panas maka dari itu kita harus persiapkan kupluk kepala bebas untuk kepluknya seperti apa saja bebas ataupun seperti di video-video saya pas musim dingin itu sudah banyak banget silahkan di cek dan juga kita harus bawa kaos kaki kaos kaki yang lebih tebal teman-teman biasanya kan kaos kaki tipis-tipis itu kita cari di Indonesia itu yang tebal semisal kita pakai sepatu kalau kita jalan keluar itu masih kerasa dingin jika memakai kaos kaki yang tipis seperti pada umumnya di Indonesia itu jika teman-teman terbangnya itu pas musim panas seperti ini bulan 7, bulan 8 ini kan puncak-puncaknya musim panas jadi tidak usah membawa yang tebal-tebal itu tidak masalah, tidak bawa untuk pas terbang musim panas itu lebih gampang daripada musim dingin tadi ya kita semisal terbang bulan 7, bulan 8 seperti ini kan musim panas jadi kita ya bawa seadanya saja tidak usah bawa sweater tidak usah bawa yang tebal-tebal ataupun kupluk tidak usah jika nanti pas mau musim dingin kita bisa belanja di Korea sendiri dan itu murah teman-teman asli kita cari-cari yang murah saja banyak jangan khawatir ya nah pasti ada juga teman-teman yang berpikiran wah nanti aku pas di Korea tidak akan beli apa-apa gaji saya akan saya kumpulkan jadi satu dan tak bawa pulang semuanya ke Indonesia itu pasti yang masih di Indonesia tapi yakinlah yang sudah ada di Korea nanti wesh lihat sana lho kok murah lihat sana lho kok murah diskonan-diskonan semuanya jadinya beli asli di Korea ini murah-murah teman-teman satu dua itu pasti beli yang kedua yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang mau terbang ke Korea kita bisa bawa obat juga obat-obatan dari Indonesia misalkan minyak kayu putih minyak kapak bisa bawa botrek juga ataupun paramek dan lagi ini banyak banget teman-teman yang membawa konterpin ataupun koyok untuk boyok biasanya yang dikeluhkan teman-teman yang baru datang itu masalah boyok dan tulang ya tidak teman baru aja tapi yang ada di Korea ini pasti biasanya keluhannya kebanyakan boyok hehehe untuk obat-obatan yang lainnya kita bisa menyesuaikan ya sesuai kebutuhan kita lah apa yang teman-teman keluhkan ataupun teman-teman butuhkan itu bebas ya dan kemarin itu pas saya mau terbang lagi ke Korea kan sudah tak unboxing ataupun tak persiapkan semuanya dari pengemasan koper sampai unboxing ada di video ini video ini disitu wis barang-barang yang saya video itu aman semuanya teman-teman sampai di Korea ini aman bahkan kiluannya saja hampir 30 kilo wis jangan mantap kan apa saja silahkan di cek oke lah hal begitu sekarang masuk ke makanan nah ini jadi makanan kita juga bisa persiapkan dari Indonesia apa saja yang pertama itu biasanya kebanyakan teman-teman yang lainnya dan saya juga kemarin bawa mie instan wih kalau mie instan itu dimana-mana tidak ketinggalan ya kan wis bebas mie instan apa saja itu bebas sebenarnya di Korea sendiri makanan-makanan Indonesia itu banyak ya tapi kalau kita bawa dari Indonesia langsung itu kan beda ya kan madu kemarin saya juga bawa dan aman sambal kacang nah sambal kacang juga penting juga ini teman-teman jika suka dengan pecel ataupun sambal kacang ini bisa bawa saya kemarin bawa 2 kilo dan aman ataupun nanti misal ada seniornya kan bisa dibagikan ke senior-seniornya sambal kacang dari Indonesia yang suka kopi bisa bawa sasetan ataupun yang kopi kiluan itu aman ya bebas kerupuk-kerupuk juga bisa saya kemarin baru cuti itu bawa 5 atau berapa macam kerupuk itu teman-teman kerupuk udang kerupuk nasi kerupuk wis pokoknya kerupuk sembarang-barang tak bawa dan aman jangan khawatir dan jika teman-teman mau bawa makanan khas dari daerah masing-masing itu bisa seperti dodol alen-alen ataupun yang lainnya itu bisa dibawa untuk yang perokok kita juga bisa bawa rokok dari Indonesia saya kemarin pas baru cuti itu membawa rokok juga ada 3 slop dan itu aman oke ini yang terakhir yang tidak boleh dibawa ke Korea Selatan yaitu yang pertama daging-dagingan ini daging-dagingan seperti abon ataupun daging yang diolah lainnya itu tidak bisa meskipun lolos di Indonesia biasanya di Korea sendiri itu lebih ketat lagi saya sendiri sudah mengalaminya saya itu kemarin bawa abon juga teman-teman tapi ditahan oleh imigrasi Korea wis dan tidak jadi makan abon di Korea dan lagi saus itu tidak boleh dibawa ke Korea teman-teman ataupun Korea ke Indonesia juga tidak boleh kemarin itu pas mau cuti dari Korea ke Indonesia saya kan bawa tokbok tokbok itu kan ada sausnya dan itu ditahan sausnya saja untuk tokboknya bebas los untuk sausnya tidak boleh kemungkinan besar jika teman-teman lolos di Indonesia untuk sausnya di Korea ini akan ditahan nah jika teman-teman suka dengan saus jangan khawatir di Korea sendiri banyak banget untuk masalah saus saus ABC saus semuanya itu ada di Korea powerbank jadi untuk powerbank sendiri biasanya ada kapasitasnya berapa MAH gitu ya jika teman-teman tidak perlu banget tidak usah dibawa lah di Korea sendiri juga ada banyak banget untuk masalah powerbank nah saya tambahin satu lagi yang terakhir jadi masalah HP dan nomor HP di Korea untuk masalah kartunya jadi untuk kartunya ini kita bisa beli sendiri-sendiri untuk belinya kartu kita harus menggunakan ID card ataupun menggunakan paspor dan kemarin itu teman-teman jika sudah menonton di video ini kan ada teman baru dari Indonesia beli HP iPhone disitu di counternya dibilangin kalau teman-teman baru datang dari Indonesia masih memakai HP dari Indonesia jangan beli kartu yang LG nanti takutnya itu semisal sudah beli dan tidak bisa didaftarkan ataupun tidak bisa dipakai di HP kita itu kan sayang banget ya meskipun harganya biasanya nomor itu 10.000 won alasan pastinya saya kurang tahu tapi saran dari mbaknya jika teman-teman baru dari Indonesia mau beli kartu jangan yang LG dan jangan khawatir jika LG ini tidak bisa masih banyak banget operator Korea yang bisa digunakan di HP teman-teman semua oke lah kalau begitu kira-kira video barang bawaan kali ini saya akhirin disini dulu oh ya jika teman-teman masih banyak yang penasaran langsung aja cek di video saya yang ini ataupun video yang ini biar menjadi gambaran apa saja sih yang harus saya bawa nanti dan disitu sudah saya jelaskan semuanya sudah saya kelihatan semuanya ini loh untuk gambaran teman-teman yang mau terbang ke Korea dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar di bawah ini dan juga jangan lupa kasih like video ini subscribe tentunya karena subscribe itu gratis tidak dibungut bias peser pun dengan teman-teman subscribe dan dukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi oke teman-teman salam dari saya Rodesi PMI Korea Kreatif sampai ketemu di video berikutnya bye bye oh ya teman-teman semangat tak tunggu di Korea yuk nanti semisal udah ada di Korea ada cerita yang menarik silahkan hubungin DM di Instagram saya ada di sini nanti teman-teman bisa cerita-cerita di channel Youtube saya ini dari teman-teman proses awal sampai terbang di Korea bekerja di Korea ini oke lah kalau begitu yuk cus ong-teman ong-teman